Hai teman-teman kembali lagi bersama saya Androhan dan di kesempatan kali ini saya akan mereview SHF Son Goku Super Hero ya ini buatan Bandai ini racun apa ya pertama saya di lini Dragon Ball ya teman-teman ini tampak box depannya Son Goku ini cukup cakep ya teman-teman ini saya dapat harga PO dulu tuh bayisi Rp455.000 kalau harga yennya tuh 3850 ya teman-teman ini tampak box depan dan untuk belakangnya seperti ini ini maaf box saya ini banyak apa ya stikernya dari sana saya tidak mau melepasnya lemah biarkan gini saja box samping box satunya dari bawah ini dan gini dan nggak pakai lama kita lihat saja isinya ya teman-teman dan di dalamnya pun ini cuma ada satu blister ya teman-teman dan ini di sini kita mendapatkan tiga headsclubs ini dan untuk tangan penggantinya ini ini untuk tangan kanannya ini ada empat dan untuk tangan kirinya ada tiga ya ini cukup minim sekali nah kurang lebih seperti ini teman-teman dan sebelum kita utak-utak figurnya kita lihat dulu manual booknya Oh apa ya cuma sekertas ini apa bisa dikatakan manual book ya teman-teman ini dibaliknya ini tulisan Jepang jadi nggak bisa membacanya ini hanya petunjuk untuk mengganti headsclubsnya saja dan ya langsung saja kita lihat figurnya dan ini figur gokunya ini dilihat po segini saja ini cukup apa ya cukup keren ya teman-teman ini dari tampak dari belakang dan untuk headsclubsnya pun ini ini cukup rapi ya buatan baru SHF Dragon Ball itu cukup bagus ini untuk paint jobnya pun juga oke ya dan untuk artikulasinya coba kita lihat ya teman-teman ini untuk kepala ini bisa berputar 360 derajat digelengkan ke kanan cuma cukup terbatas kalau angguk-angguk bisa mendangak untuk mendangak ini cuma ngeduk ya sudah pol ya dan untuk tangan ini tentu saja hanya bisa apa ya sebatas segini ya kalau dan untuk tangannya sini dua-duanya ini bisa 360 derajat dan untuk sininya ini ini juga bisa berputar 360 derajat dan untuk tekukan ini ini cuma bisa segini ya dan untuk tangannya ini tentu saja bisa 360 derajat dan kalau dari perut ini bisa hanya segini ini juga diginikan ya bisa segini kesamping ini ini juga segini dan untuk kaki kakinya segini ya teman-teman menendang dan ke belakangnya seperti ini dan ini cukup solid jadi jadi ini hanya apa ya tidak bisa dibegarkan kesini ya teman-teman jadi ini cukup segini saja dan untuk ini kakinya tekuknya ini sebatas gini ya teman-teman dan bagian kaki ini tentu saja bisa diputar 360 derajat nah ini juga bisa digerak-gerakkan gini dan Abdul kalau kita mencoba pose-pose ya teman-teman dan di pose begini pun ini juga kelihatan cukup keren ya teman-teman cukup cool ya teman-teman dan kalau ditambahkan efek ini efek tapi ini ano ya terpisah ya teman-teman belinya ini ditambah efek gini ini juga nah kelihatan lebih keren apalagi ini kalau ada yang apa jadi super saya ini ini juga pasti kelihatan lebih keren ya teman-teman tapi karena ini ini cukup minim masih serisnya rambutnya pun cuma dapat yang hitam ya kita dan untuk mengganti headsclub kayaknya ini dilepas ini dicopot dan kita ganti nah kita pasangkan gini ya jadi ini ganti gini ini untuk tangannya pun ini juga bisa dicopot ini juga bisa dicopot ini coba yang mengepalkan ini ini diganti gini dan hampir kayak menggantikan aksesoris pada figure pada umumnya ya teman-teman nah ini gini diposok gini ini majanya lucu yang ini kayak gini teman-teman wih ini cukup keren saya pertama megang SIF Dragon Ball ini cukup impress juga oh ya dan untuk ini ini bisa juga diganti-ganti apa dimiring-miringkan gini ya teman-teman gini saya coba pose gini teman-teman ini pose apa Gogo mau teleport ya teman-teman itu cukup keren sekali ini dan untuk apa ya artikulasinya ini cukup oke sekali cukup apa ya realistis teman-teman saya coba pose gini teman-teman pose duel wah kuda-kuda mau duel maaf kalau saya tidak begitu jago mau pose tapi tapi ya dilihat pun juga masih enak ini ya teman-teman dan kita coba satu pose lagi ya teman-teman gini saja teman-teman kamehameha iya kayak gini dan coba satu pose lagi ya teman-teman ternyata asik juga ya pose-pose gini ini ini kalau dikasih efek gitu itu cus itu wah asik saking di figur ini kita tidak mendapatkan efek sama sekali ya teman-teman pose terakhir gini saja teman-teman ini pose goku mengeluarkan jurus apa bola semangat ya teman-teman yaitu mengumpulkan energi dari sumber kehidupan yang ada di dunia jadi seperti ini jadi ini kesimpulannya apa ya untuk figur ini dari segi headscope ini cukup oke dan artikulasi pun juga cukup oke dan apa ya untuk catnya pun pen full jobnya juga oke cuma saya kurang apa ya kurang seretnya ini aksesorisnya minim dan tidak ada efek tapi ya dimaklumi aja karena ini harganya cukup apa ya murah hitungannya ya teman-teman cuma 455 ribu dan sudah buatan baru baru keluar bulan 5 lalu ya bulan 5 lalu jadi oke lah teman-teman overall mungkin kalau nilai 1 sampai 10 saya kasih nilai 8 ya teman-teman dan ya terima kasih teman-teman yang bersedia menonton video saya semoga teman-teman selalu sehat ya dan dimudahkanlah baginya dan bye-bye bye bye selamat menikmati Terima kasih.